Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dona Nenggara Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah INN Video ini merupakan video dokumenter Hasil kuliah kerja nyata saya Yang berbasis media sosial Dengan judul Dolomit sebagai penyumbur padi bagi petani Padi merupakan tanaman yang dapat Menghasilkan beras Yang mana beras ini merupakan makanan pokok Bagi masyarakat Indonesia Tanaman padi dapat tumbuh Di daerah dataran rendah dan tinggi Yang memiliki ketersediaan air yang cukup Serta intensitas cahaya yang bagus Bagi perkembangan padi Serta pertumbuhan padi Indonesia sendiri Merupakan negara Dengan pengekspor padi yang cukup banyak Dikarenakan Indonesia memiliki Iklim tropis dan letaknya Yang cukup strategis Dalam penanaman padi Dalam penanaman padi Dibutuhkan lahan pertanian yang baik Serta kondisi tanah yang cukup sehat Untuk menghasilkan produk padi Yang baik Dan juga bagus Padi sendiri Merupakan tanaman utama Dalam pertanian Yang mana perawatan yang cukup mudah Serta penghasilannya yang cukup berlimpah Seorang petani yang dapat Menghasilkan Panen yang berlimpah Ketika perawatan yang cukup tinggi Diberikan oleh petani Suhu pihak tanah Merupakan salah satu faktor penting Dalam proses pertumbuhan Serta perkembangan Penanaman padi Suhu pihak tanah yang kurang baik Akan menghasilkan produk Padi yang gagal Tak jarang Banyak masyarakat Bagian pesisir laut Sulit untuk menanam padi Namun Semenjak pemerintah Mengenalkan produk dolomet Dalam pertanian Sebagai Produk Yang dapat Mengurangi Asam yang berlebihan Pada tanah Serta Penambahan pH tanah Yang cukup baik Banyak dari masyarakat Pesisir Dapat bertani Selayangnya Masyarakat yang tinggal Di daerah dataran tinggi Yang memiliki Asam Yang ada dalam tanah Yang netral Serta pH Tanah yang cukup tinggi Dapat kita lihat Dari hasil video dokumenter Yang saya ambil Pada daerah persawahan Yang mengalami Kadar asam yang berlebihan Serta pH Tanah yang tidak baik Membuat Tanaman padi Menjadi kering Sulit tumbuh Serta Memerah Namun Ketika daerah tanaman padi Diberikan dolomit Dalam jangka Waktu beberapa minggu Dapat kita lihat Tanaman padi Yang awalnya Sulit berkembang Dan Dedaunan yang berwarna merah Dan Sebagiannya mati Dapat berkembang Menjadi tanaman padi Yang cukup subur Seperti tanaman padi Yang tumbuh Jauh Di daerah pesisir Jadi Itu saja Video Dokumenter Yang dapat saya Ambil Saya harapkan Semoga petani Yang ada di Indonesia Menjadi lebih baik lagi Serta Menjadi pusat ekspor Dan impor Bagi seluruh dunia Sekian Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati